Hai Andin Gemoy selamat sore silahkan buka kamera ya gimana Andin ada yang mau ditanya cantik Aduh saya saya mau nanya nih dia mohon maaf sebelumnya tadi kan tadi kan kata kakak orang tak apa tadi ada yang nanyakan ya yang kakak kok cantik-cantik Kristen gitu ya Iya terus jawabannya saya sedikit aneh aja kak aneh kenapa Kak gini loh anehnya gini loh kata kakak yakin banget orang cantik penghuni surga sedangkan menurut saya kan saya kan Tuhannya Allah di mata Allah itu bukan cantiknya masuk surga karena agamanya imannya takwanya Iya karena orang Islam kan sebaik apapun perlakuanmu di dunia atau dia dia baik sama dia banyak amal ibadahnya dia dia berbaiklah banyak-banyak amalannya lah tapi kalau enggak solat itu tetap enggak masuk surga bukan karena cantik masuk itu gimana ya silahkan itu imanmu saya enggak percaya itu saya percaya kepada Tuhan setel terbuti memberikan surga kepada anak-anaknya tapi kan tapi kan saya tanya kakak cantik siapa yang cipta kan nyawa siapa yang beri Tuhan Yesus rejeki siapa yang beri Tuhan Yesus dunia melantai dunia ini selebar ini dunia luangit dan bumi itu siapa yang menciptakan Tuhan Yesus Kristus Kristus itu siapa sih ya dia pencipta langit dan bumi yang awal dan akhir yang sudah terbukti memberikan surga kepada anak-anaknya yang menciptakan langit karena adalinya ada karena adalinya ada kak ya ya di Masmur 68 ayat 18-21 Efesus 4 ayat 8-10 Matius 27 ayat 50-53 para nabi dan para rasul kak melihat Tuhan Yesus membebaskan manusia-manusia yang telah mati dan diangkat ke surga mereka Kak jadi enggak halu iman kita terbukti Tuhan Yesus maha pengampun Kak jadi saya lebih percaya kepada yang sudah terbukti bukan sedang nanti-nanti Mbak umat Iya Kak saya paham yang halu itu bukannya yang seperti selain orang Islam Kak yang halu yang mengharap surga-surga-surga yang jelas tadi kakak orang cantik penghendung surga sebenarnya Kak Andin ini paham nggak sih yang halu itu belum ada buktinya Kak Nah Tuhan sudah terbukti memberi pengempunan Kak yaitu surga kepada manusia yang telah mati sehingga mereka bangkit Kak dan sekarang ada di kota kudus yaitu surga tadi sudah kasih dalin ya Iya Kak iya Kak iya ada-ada dalin saya ngerti itu tapi yang mematikan yang menghidupkan itu siapa sih Kak menurut kakak itu Tuhan Yesus kakak cantik tadi sudah terbukti saya nggak paham lu Yesus itu apa sih Tuhan Yesus itulah yang membangkitkan dan menghidupkan Allah Kak itu karena Allah Kak hanya Allah satu mana bukti bahwa Tuhanmu telah membangkitkan dan menghidupkan dan sekarang di surga mana putihnya siapa putihnya eh dengerin ya dengerin ya mendalamnya mana yang telah mati dan bangkit denger sekarang sudah di surga mana putihnya Allahirrohmanirrohimukul huwaullahu ahad katakan Allah itu satu Allah 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 itu tidak beranak dan tidak diperanakan Kak yang ditanya itu mana bukti bahwa Tuhanmu itu memberi pengempunan tadi surga bahwa dia telah membangkitkan orang mati dan sekarang ada di surga mana buktinya Kak buktinya buktinya adanya mati adanya hidup adanya manusia ada tertulis dimana Kak tertulis bukan itu yang saya tanya tertulis dimana dalilnya bahwa Tuhanmu eh dengerin sudah memberikan pengampunan itu ada yang bangkit lalu sekarang di surga mana Kak bukan Yesus Kak Yesus saya heran tadi kok cantik mau surga kok di surga itu enggak bukan cantik Kak Allah tidak memandang cantiknya Kak kalau surga di surga itu oke gini kakak bentar bentar tadi begini Tuhan Yesus Kristus kan Allah yang maha pengampun itu terbukti Kak bukan segedar nanti-nanti atau janji-janji atau perkataan bukan doang tapi ada buktinya nah buktinya mana saya kasih dari ya bentar Allah itu satu Kak yang menciptakan bumi langit menciptakan meraka menciptakan surga termasuk kakak yang cantik itu Allah Kak bukan Yesus Allah Tuhan ini orang menyambung nggak sih kita ngomong nyambung ya saya juga begitu nggak nyambung sih Kak cantik-cantik kok sorry ya maaf ya Bu nggak nyambung Bu sorry Bu ya goodbye nggak nyambung sorry selamat malam Bang Jaki Cianjur silahkan buka kamera eh selamat sore sore kebiasaan live malam silahkan Bang Jaki Cianjur silahkan ya baik bentar masih simpan rokok dulu ya jangan merokok Bang di kamera ya nanti kena pelanggaran bagaimana anda sehat sehat Ustadz nah Ustadz hari ini kayaknya jaringannya kurang bagus ya oh Allah Bang Jaki aja jangan Ustadz panggilnya kita ada suaranya tapi kan Bang Jaki Ustadz oh ya silahkan Bang Jaki ini pendukung sudah banyak gaspol atau nggak nih kita gaspol kan kita gaspol baik gaspol oke gas oke gas gas pelan-pelan aja Pak Apapun langsung ya jangan 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 ngegas juga lah Bang Mbak Mikana gas juga ya Pak pelan-pelan aja gitu ya baik ini eh masih banyak yang belum saya pahami tentang Yesus ini Mbak Mikana iya ini kan temanya Yesus Allah Maha Besar eh Yesus ini ciptaan Allah atau Yesus adalah Allah Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri Bang Jaki dialah pencipta bukan ciptakan dalilnya ada di Yohanes 1 E3 kolos 1 E16 YSM 44 E24 kejadian pasal 1 E1-31 jelas sekali Tuhan Yesus menciptakan lahir dan bumi berserta dengan segala isinya Bang itu adalah Yesus iya betul sekali Yesus Kristus lah yang menciptakan kan Yesus berwujud manusia Mbak Tuhan Yesus kan datang ke dunia itu tubuhnya sendiri dimana kita yang meniru gambar Tuhan Yesus Bang bukan Tuhan yang meniru gambar kita karena ada firman Tuhan ya saya baca dulu di kejadian 1 ayat 27 tunggu dulu Bang ya kejadian 1 ayat 27 sampai 26 sampai 28 ya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Bang ah seperti itu berarti ini yang kedua pertanyaannya ini Yesus ini mati atau enggak mengalami kematian atau enggak Tuhan Yesus berfirman Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 jangan takut akulah yang awal dan akulah yang akhir aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut ini kan Yesus dilahirkan perhatikan dia diari awal dan dia mati berarti dari jaringannya itu Yesus kan dilahirkan bang baik saya keluar dulu ya keluar kemana bang keluar ke sana oh ya jangan jauh-jauh bang baik di sebelah sini bagus iya cari jaringan dulu bang yang hujan guys bagus ya baik nggak manjat tembok dulu bang biar agak tinggi aku masih kurang bagus bang jaringannya mungkin manjat dulu bang cari yang dataran tinggi supaya lebih bagus jaringannya bang ada yang timming gaskan terus bang hingga sadar dia hahaha nah jaringannya kurang bagus tuh bang jaki kita lanjut lagi sorry sorry bang kita nggak ada oh nah ini sudah bagus bang baik sudah bagus suaranya ya iya ha 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 baik pertanyaan saya tadi ini kan kata mbak barusan Yesus itu yang awal dan yang akhir betul betul iya Tuhan saudara yang awal dan yang akhir ada semuanya di dalam iman manjaki yang awal dan akhir itu siapa bang yang awal dan yang akhir di dalam iman bagi saya itu hanya Allah nah Tuhan Yesus berfirman Yesus 44 et 6 akulah yang awal dan akulah yang akhir tidak ada Allah selain aku nah kitab yesaya ini sudah ditulis bang jauh sebelum abad ke-6 Tuhan ini sudah terlebih dahulu mengatakan akul yang awal dan akhir bang tapi kan ini Yesusnya dilahirkan dan dimatikan sedangkan Allah saya tidak mati dan tidak dilahirkan dan tidak ada sekutu baginya hahaha oke yang jahir itu apa artinya bang yang jahir yang jahir itu yang terlihat sedangkan Allah saya itu tidak terlihat perwujudannya kenapa oke hahaha yang jahir itu yang jahir itu apa bang yang terlihat menurut KPBI yang yang jahir itu bang dia adalah yang lahir kan betul gak yang terlihat dan juga yang terasa itu jahir hukumnya sedangkan ya Allah itu tidak terlihat dan hanya dapat kita rasakan keimanannya betul oke menurut bentar-bentar ya bang iya bang menurut KPBI bang ya jahir itu artinya lahir ya oke menurut KPBI artinya jahir itu adalah lahir tadi abang bilang bahwa Tuhan abang itu tidak terlihat ya 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 nah kenapa di Allah karena ini saya bertanya bang ya kenapa di al-hadid ya tertulis dialah yang awal yang akhir yang jahir dan yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu betul itu jelaskan bang tadi abang bilang gak terlihat tapi kenapa di sini al-hadid ya siapa yang dimaksud di al-hadid ini dialah yang awal yang akhir yang jahir dan yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu baik saya akan jelaskan wujudnya Allah itu ada pada diri kita satu ini pelajarannya ma'rifat awaluddin ma'rifatullah awal manusia mengenal Islam itu beragama satu ya awal manusia mengenal Islam itu beragama awal manusia mengenal Allah itu beragama awaluddin ma'rifatullah berarti ini pelajarannya ma'rifat begini adanya kita adanya Allah mata kita milik siapa milik Allah tangan kita milik siapa milik Allah siapa yang ciptakan Allah nah satu sudah dipergunakan untuk apa semua yang Allah ditipkan kepada kita perwujudannya menjadi diri kita maka tiadalah segala sesuatu yang hati mohon ma'rifat bang langsung jawab saja sesuai dengan al-hadid dialah yang awal yang akhir yang jahir yang jahir berarti yang terlihat terlihatnya seperti apa masa terlihat diri mata kita ini berarti matamu itu Allah berarti matamu itu Allah yang terlihat bukan saya tidak tanya ciptaan Allahmu itu bentunya apa sehingga dikatakan disini jahir tidak berbentuk Allah itu tidak berbentuk katanya disitu jahir yang terlihat tadi kamu bilang arti jahir itu terlihat menurut KPP itu jahir itu lahir nah berarti kan yang terlahir yang terlihat yang terlahir yang terlihat yang terlahir yang terlihat itu alam semestanya ciptaan berarti alam ini Allah juga gitu mata abang itu Allah juga diri abang itu Allah juga gitu berarti abang itu Allah semua itu ada pada diri kita adanya Allah adanya kita berarti adanya semua ciptaan alam semesta ini ciptaan Allah dan adanya kita semua ini bang abang ngerti gak sih berarti kan ab tadi abang bilang berarti dia sendiri Allah berarti abang itu Allah bukan tadi kan abang bilang berarti ciptaan ciptaan itu adanya Allah adanya kita adanya alam semesta ini bang kita bukan menjelaskan tentang ciptaan tapi eksistensi keberadaan dari Allah itu Allahmu itu loh bang bang kita gak tanya ciptaan yang diciptakan itu apa enggak ini kenapa karena jika Allah dia melihat itu ada di dalam taurat bang jaki yang kita tanya itu bukan ciptaan bukan hasil tapi keberadaannya bukan hasil kamu paham gak ya saya paham ya kalau paham terus kamu kamu bilang yang di sini ya tidak terlihat tapi kata kenapa dia hari tiga dia adalah yang jahir yang jahir kan berarti yang terlihat karena sesuai dengan kamu bilang jahir itu terlihat nah kalau dia terlihat terlihat seperti apa bentunya apa kan di KBB itu jahir itu lahir berarti kan terlahir atau terlihat ini saya jawab nih yang terlihat itu semua ciptaan Allah itu jahir terlihat adanya rokokmu jangan kelihatan Ustadz oh ya enggak 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 tadi katanya simpan rokok berarti masih pengen-pengen rokok terus dia kemana-mana baik kita lanjut lagi ya bang saya yang ditanya itu yang ditanya itu adalah yang terlihat kan dialah yang awal yang akhir yang jahir yang jahir kan berarti terlihat berarti bentuknya yang terlihat itu apa gitu loh berarti eksistensinya itu kan yang jahir tuh berarti kan yang jahir itu apa bentuknya gitu loh bang bukan ciptaannya gimana sih bang Jaki ini Mbak Mbak ini kan menurut saya ini kan versi saya ya beda lagi dengan versi Mbak menurut saya Mbak ini ciptaan Allah karena semua manusia ini ciptaan Allah itu menurutmu yang kita tanya itu bukan ciptaan karena saya ciptaan Tuhan Yesus ya nah sekarang eksistensi karena kamu bilang kita kita kan sedang menjelaskan kita kan berdiskusi tentang Allah itu bentuknya seperti apa eksistensinya seperti apa gitu loh bang bukan dari ciptaannya gitu loh paham gak sih kalau kamu bilang dari ciptaannya semua agama juga mengaku bahwa dunia ini ciptaan Tuhannya bang tapi eksistensinya bang keberadaannya keberadaan dari Tuhan yang kita sembah itu gitu loh bang nah sedangkan Mbak sendiri mengakui Yesus adalah Allah itu salah menurut saya tapi kan versinya ya terserah kamu terserah kamu terserah kamu betar-betar dulu bang Jaki bentar kayaknya diskusi ini gak ini gak nyambung ya kayaknya abang Jaki ini gak nyambung banget deh loh karena kita berbicara tentang eksistensi dari Tuhan bukan hasil ciptaannya aduh mohon maaf ya bang aduh ya Allah dan termasuk aduh itu aduh ya terserah kamu mau bilang kayak gitu ya nah begitu Mbak Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu karena dia adalah yang awal dan akhir dan sudah terbukti dia pernah datang dia pernah jahir gitu loh saya belum tahu dia ala yang jahir yang kelihatan karena apa dia datang dalam rupa manusia dia datang menjadi manusia makanya dia adalah ala yang jahir yang awal dan akhir nah saya tanya tentang Tuhan yang jahir itu seperti apa kamu gak bisa jelasin kamu bilang ciptaan ini mata saya ini kan Allah kata oh dirimu Allah iya kan kamu bilang gitu yang kedua Mbak itu pun termasuk ciptaan Allah itu saya aduh udahlah udahlah ustad mohon maaf ya ustadz Jaki gak nyambung banget mohon maaf ya terima kasih lanjut lagi lanjut lagi enggak mau dilanjut enggak enggak nyambung saya mau lagi mau bentar dulu bentar dulu bentar bentar gimana gimana Joko Joko sembung bawa gelang enggak nyambung bang wah ini segala sesuatu eh loh kita kan sudah membicarakan eksistensi dari Tuhan itu lah kamu bilang ciptaan ini ismi karena yang menciptakan adalah Allah ku segala macem loh kita kan membicarakan tentang eksistensi dari dari Tuhan jadi mohon maaf bang bang Jaki bang Jaki bentar dulu bang Jaki bang Jaki bentar ya Joko sembung bawa gelang enggak nyambung bang salah bang udah sudah sudah cukup dulu bang ya apalagi nih udah cukup cukup aja sama orang lain dari dari ini aja apa nggak lolos apalagi yang lain aduh bukan tadi udah lolos semua pertanyaan udah saya jawab iya walaupun Jaka sembung bawa gelang enggak nyambung bang ya nah sekarang kita pakai logika yang yang real ya yang real baik sekarang kan versinya saya Allah itu tidak terlihat enggak 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 usah disitu lagi bang enggak usah disitu lagi karena apa enggak pernah nyambung ngomong sama abang ya Joko sembung bawa gelang enggak nyambung bang kita ganti pertanyaan kalau gitu ya satu lagi lah pertanyaan silakan oke sekarang saya ganti pertanyaan lagi nah eh Yesus ini kan dimatikan itu matinya Mbak melihat mati atau bagaimana atau ada kisahnya dia dimatikannya atau gimana coba ceritakan pertanyaannya salah bang Tuhanis tidak dimatikan tapi Tuhan berfirman Yohanes 10 ayat 18 aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali makanya ketika Tuhanis menyatakan aku menyerahkan nyawaku langsung Tuhanis mati ya tetapi ketika Tuhanis mengambil nyawanya lagi dia bangkit bang jadi dia punya kuasa bang the power of Jesus Christ he is risen for the dead you know jadi dia adalah Allah yang maha kuasa bang tepuk tangan Tuhan Yesus haleluya kisahnya dulu bagaimana kisahnya sedangkan kan menurut saya Allah itu tidak mati kalau mati berarti yang akhir oke saya tanya sama Bang Jaki siapa yang pernah mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya jawab bang jawab dulu pertanyaan saya jawab dulu siapa yang pernah mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya siapa yang bisa seperti itu yang bisa ini pertanyaan saya jawab dulu baru nanti saya jawab pertanyaan Mbak aduh karena tidak ada bang mau manusia mau malaikat mau nabi nggak pernah bisa mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya yang bisa melakukan seperti itu hanya Allah yang maha kuasa di Allah Yesus Kristus karena ketika Tuhan pun mati dia turun ke alam maut dia membebaskan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama lalu ketika Tuhan bangkit mereka pun bangkit karena Tuhan dibangkit Tuhan memangkitkan mereka oke iya 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 kalau begitu Bang Jaki iya Bang Jaki jika sembung bawa gelang nggak nyambung bang terima kasih Tuhan sebuah Kristus memberkatimu ya bang belajar lagi yang banyak ya bang ya terima kasih terima kasih sorry sorry udah cukup ya aduh nggak nyambung banget sih ngomong sama abang Jaki ini laas ya 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 ya